Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel mas Vincent Oke teman-teman subscriber semuanya Dan teman-teman teknisi Salam dingin dan sehat selalu Oke disini saya akan melanjutkan video yang kemarin teman-teman ya Mengenai salah pemasangan dalam sensor defrost Dan di video kedua kali ini Kita akan sama-sama membahas masalah kulkas dua pintu Tidak dingin ya Baik itu atas bawah tidak dingin Kemudian dinginnya hanya bertahan 3 hari 2 atau 3 hari Kemudian kulkas dua pintunya kembali tidak dingin ya Jadi selain ada kesalahan di penyambungan di bagian sensor defrost Disini ada kesalahan di bagian timmer teman-teman ya Jadi timmer itu kalau di sistem kulkas dua pintu Hanya menggunakan timmer sepertiga Ataupun timmer seperempat Dan di video sebelumnya sudah pernah saya bahas itu Mengenai timmer sepertiga ataupun timmer seperempat Kalau timmer sepertiga itu rata-rata Kulkas polytron, kulkas LG Dan yang menggunakan timmer seperempat itu hanya kulkas sub teman-teman ya Jadi kulkas sub ini menggunakan timmer Nanti kenapa sub dia menggunakan timmer seperempat Nanti video selanjutnya kita akan bahas Oke Disini untuk rangkaian Rangkaian dari kelistrikan ini Dia memakai timmer sepertiga Tapi disini Apabila kita salah Mengganti timmer Harusnya timmer sepertiga Kemudian kita ganti seperempat Nanti hasilnya seperti apa teman-teman Dan kenapa masih ada pengeblokan bunga es Nah di video ini nanti ada jawabannya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa simak terus video ini Oke Jadi Untuk masalah timmer itu udah pernah saya bahas ya Mengenai apa Kode dari timmer itu sendiri Itu kalau misalkan satu itu itu sepertiga Kalau misalkan disini Di angka dua itu sepert Empat teman-teman ya Atau ada juga yang seperti ini Jadi jangan patokan seperti ini ya Karena saya mempunyai pengalaman Sendiri Itu saya beli Disini AH1 Tapi di bagian sini nih Di bagian Rotornya itu Dia memakai seperempat Jadi kalian bisa cek Atau kalian bisa buka Caranya seperti ini Kalian bisa buka Baut sini Satu dua Tiga empat Kalian buka nanti Nanti akan kelihatan ya Dia memakai timmer Satu tiga atau Satu empat Nah kalian bisa cek deh Dan untuk cara Apa namanya Cara Mengubah Timmer sepertiga Ataupun seperempat Itu di video Sebelumnya Sudah pernah saya bahas juga Itu teman-teman ya Jadi kalian bisa Lihat di Video saya itu Sebelumnya sudah ada Oke Sekarang lanjut Ke inti pembahasannya Kenapa sering sekali Terjadi Kesalahan Saat pergantian timmer Ya itu biasanya Masih pemula Atau masih yang Yang baru-baru belajar Itu sering sekali Kesalahan teman-teman ya Dan kenapa Disebabkan Karena ada Pengeblokan Yaitu Yang pertama Mulai dari timmer Kesalahan timmer Kemudian ada kerusakan Di bagian sensor defrost Kemudian ada juga Kerusakan di bagian Fuse Bahkan itu terjadi Di bagian Heater ya Heaternya pecah Ataupun Yang lebih Sering terjadi Itu di bagian Saluran pembuangannya Jadi bagaimana Cara langkah Untuk mengecek Kulkas Dua pintu Yang tidak dingin Ya kalian Pertama Jika Kulkas kalian Ada pengeblokan Bunga es Pertama nih Pertama kalian Cek dulu Di bagian Kipas Hidup atau tidak Kemudian Cek di bagian Sensor defrost Kemudian Kalian juga Cek di bagian Fuse Nah kemudian Selanjutnya Kalian cek di bagian Heater Ataupun Pemanasnya Ini jarang sekali Dibuka Teman-teman ya Gak tau Udah ditest Udah nyala Udah nyambung Ngejayakan di bagian Multitesternya Gak taunya Disininya pecah Nah kan Kalian bisa buka Kalian bisa lihat Dan kalau misalkan Rusak Kalian ganti Kemudian Di bagian Saluran pembuangan Kalian harus Lancar Baru kalian Mengganti Timer Kalau misalkan Indikasi dari semua ini Itu Gak ada masalah Kalian baru Mengindikasi Ke bagian Timernya dulu Jadi jangan sampai Kalian Mengganti Timernya dulu Ataupun Defrostnya dulu Gak taunya Di bagian Salah satu Di bagian Heater itu Ada yang Rusak Ataupun Ada yang Becah Alhasil Malah Kalian Kulkas kalian Setelah kalian Perbaiki Malah Ada pengeblokan Kembali Dan tidak Dingin lagi Setelah dua Ataupun Tiga hari Jadi seperti itu Ya teman-teman Oke Sekarang Lanjut Kalau misalkan Ada kesalahan Di bagian Pergantian Timer Ini Timer Seperempat Saya pasang Timer Seperempat Dan kita akan Coba Gimana Ketika Waktu Pendefrosan Teman-teman Jadi ini Ketika Kita Nyalakan Seperti ini Timer ini Sama Sama-sama Nyala Dan Kalian bisa Lihat juga Di bagian Rotor Sini Nah ini Bergerak Ya Nah untuk Di bagian Sensor Depros Ya Disini Belum Nyambung Dan Kita Coba Akan Sambungkan Disini Nah Seperti ini Ini Anggap aja Udah dingin Nah disini Masih Berputar Untuk Di bagian Timer Disini Masih Berputar Dan Kita akan Coba Apa namanya Kita putar Ke Waktu Pendefrosan Teman-teman Ya Ini kita putar Sampai Bunyi cetik Nah ini Di saat Proses Pendefrosan Otomatis Kipas Dan Mesin Kompresor Dia Mati Teman-teman Ya Dan Sekarang Kalian bisa Lihat Ketika ada Kerusakan Di bagian Sensor Defrost Si bagian Heater ini Nggak bakalan Bisa panas Teman-teman Ya Karena Di bagian Defrost Nggak bisa Nyambung Artinya Kalau Defrost itu Kalau misalkan Udah rusak Dia nggak bisa Nyambung Ya Kenapa nggak bisa Nyambung Ya karena Udah rusak Nah Disini kan Nggak Belum jalan Ya Karena disini Anggap saja Disini belum Nyambung Teman-teman Ya Dan disini Saya akan Sambung Ya Disini saya akan Sambung Kemudian Kalian bisa Lihat Di bagian Sini Di bagian Apa Di bagian Heaternya Teman-teman Ya Sedangkan disini Sedangkan disini Untuk Timer Mati Teman-teman Ya Jadi ini Timernya Mati Nggak bergerak Kalau kita Pakai Timer Sepertiga Ini bakalan Bergetar Teman-teman Ya Artinya Hidup Nah ini bedanya Ketika Salah Pemasangan Timer Teman-teman Ya Jadi dalam Posisi Seperti ini Harusnya Kalau Timer Sepertiga Itu hidup Tapi Kalau Misalkan Timer Seperempat Itu Nggak hidup Nah Ini Nggak hidup Ya Nah kita Akan coba Kita Akan coba Sambungkan Ini ya Oke Sebentar Ini Ini Coba kita Sambungkan Ini Ini kelihatan Ya Kita Sambungkan Otomatis Si Bagian Heater ini Akan panas Oke Ya Disini Heater Sudah Mulai panas Dan kita Akan pinggirkan Dulu ya Ini kita Pinggirkan Dulu Biar Enak Oke Oke disini Kita Sambungkan Dan kalian Bisa Lihat disini Di bagian Di bagian Sudah Mulai Merah Sudah Sudah Mulai Merah Jika Kita Tuliskan Nanti Kita Leleh Oke Sekarang Kita Lihat Di Bagian Timer Nah Kalian Lihat Di bagian Timer Waduh Kurang Jelas Saya Tidak Punya Kamera Yang Bagus Teman Teman Nanti Sudah Kalau Sudah Punya Uang Saya Beli Kamera Yang Bagus Tidak Jelas Oke Begini Aja Ini Saya Coba Akan Perdekat Nanti Teman Teman Ya Sifat Tau Ini Bisa Oke Oke Disini Kan Belum Nyala Belum Heaternya Belum Nyala Karena Disini Belum Nyambung Ya Sekarang Saya Akan Coba Sambung Dulu Untuk Dibagian Sensor Depros Kemudian Kalian Bisa Lihat Dibagian Timernya Dibagian Timer Ini Timer Oke Saya Coba Sambung Dulu Nah Ini Kalau Diperhatikan Disini Timer Udah Jalan Teman Teman Oke Udah Jalan Nah Ketika Sudah Jalan Seperti Ini Kan Ini Waktu Pendeprosan Otomatis Kita Matikan Dulu Oke Ketika Selesai Waktu Ketika Waktu Pendeprosan Otomatis Kan Ini Tersambung Teman Teman Ya Duh Panas Nah Ini Tersambung Otomatis Si Heater Heater Ini Akan Bekerja Kemudian Timer Juga Sama Bekerja Teman Teman Jadi Timer Ini Bekerja Hidupnya Sekitar Kurang Lebih 15 Menit Nah Ketika Di bagian Sini Udah Panas Udah Panas Sedikit Udah Sekitar 15 Menit Kemudian Disini Udah Langsung Nyeklek Nah Hanya 15 Menit Ini Langsung Ke Posisi Mesin Kompresor Hidup Dan Kipas Hidup Padahal Ini Belum Total Semuanya Pendefrosan Belum Total Semuanya Kemudian Mesin Kompresor Sudah Hidup Nah Itu Ketika Ada Kesalahan Di bagian Apa Namanya Di bagian Timer Nah Itu Makanya Di bagian Evaporator Masih Ada Banyak Bumpalan Es Yang Belum Total Kita Bersihkan Itu Otomatis Udah Mesin Kompresor Dan Kipas Udah Mulai Bekerja Makanya Disitu Ada Pengeblokan Bunga Es Teman Nah Ketika Udah Seperti Ini Udah Jalan Kemudian Ini Udah Jalan Kalau Ini Salah Kalau Memang Timer Ini Benar Ketika Saat Pendefrosan Seperti Ini Sudah Pendefrosan Nah Ini Sampai Sensor Defrost Ini Sampai Memutus Arus Sampai Benar Benar Habis Di Bagian Evaporator Kemudian Ini Udah Memutus Arus Barulah Si Timer Ini Bekerja Teman Teman Gitu Kalau Timer Seperti Empat Belum Ini Belum Memutus Arus Ini Udah Bekerja Karena Kedua Bekerja Teman Teman Sama Sama Hidup Makanya Proses Pendefrosan Itu Lebih Cepat Jadi Mengarah Seperti Ini Teman Teman Jadi Kalau Kita Menggunakan Timer Seperti Itu Lebih Cepat Proses Pendefrosannya Nah Kenapa Lebih Cepat Karena Itu Tadi Ketika Ini Waktu Proses Pendefrosan Ini Udah Bekerja Dan Timer Pun Juga Bekerja Kalau Kita Menggunakan Timer Berapa Timer Sepertiga Itu Kurang Lebih Sekitar 45 Menit Kulkas Ini Akan Mati 15 Menit Heater Bekerja Kemudian 15 Menit Lagi Timer Baru Bekerja Kurang Lebih Kan 30 Lebih Hampir 40 Lebih Sampai 45 Menit Itu Ya Tapi Kalau Kita Salah Dalam Mengganti Timer Itu Kurang Lebih Sekitaran 15 Menit Kompresor Udah Jalan Lagi Makanya Disitu Ada Pengeblokan Bunga Es Lagi Teman Teman Jadi Faham Ya Sampai Disini Teman Teman Oke Mungkin Itu Aja Teman Teman Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Menambah Ilmu Ke Teman Teman Semua Dan Jika Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Insya Allah Pasti Akan Saya Jawab Teman Teman Oke Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Belajar Semangat Terus